Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Go Learn Arabic Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab Apakah kamu sudah siap? Oke, baiklah kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Hewan yang pertama ada Asadun singa Asadun singa, kita ulang lagi Asadun singa Berikutnya ada harimau bahasa Arabnya Namirun Namirun harimau Samakun ikan Samakun ikan Samakun ikan Kemudian ada kata bahasa Arabnya Tifdaun Tifdaun Kemudian ada ular bahasa Arabnya Thu'banun Thu'banun Kemudian ada buaya bahasa Arabnya Timsahun Timsahun Ada musang bahasa Arabnya Sa'labun 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 Kemudian tikus bahasa Arabnya Fa'run Pakai emzah Fa'run Fa'run Selanjutnya ada hewan kura-kura Bahasa Arabnya Sulahfatun Sulahfatun Ulang lagi Sulahfatun Kura-kura Next ada hewan yang lucu namanya Tupai Bahasa Arabnya Sinjabun Sinjabun Tupai Sinjabun Tupai Kemudian ada monyet Bahasa Arabnya Kirdun Kirdun Ulang lagi Kirdun Kirdun Monyet Kemudian ada hewan yang diabadikan dalam Al-Quran Filun Gajah Filun Gajah Filun Gajah Aiwa Selanjutnya ada kuda Bahasa Arabnya Hisonun Pakai swat Hisonun Kuda Hisonun Kuda Aiwa Berikutnya ada beruang Masa endepir ingat ada beruang Bahasa Arabnya Dupun 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 Beruang Kemudian ada hewan yang memiliki leher yang panjang Namanya jerapah Bahasa Arabnya Zerophaton 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 Kemudian hewan yang memiliki warna hitam putih Namanya zibra Bahasa Arabnya Al-Himarul Wahsi Kita ulang lagi Bahasa Arabnya Al-Himarul Wahsi Kemudian ada hewan yang hidupnya di gurun pasir Namanya Jamalun Unta Ingat pendek semua Jamalun Unta Oke jangan sampai salah pengucapannya Kalau jamalun itu artinya Sudah berbeda Kalau jamalun Pendek tanpa alif Itu namanya Atau berarti Unta Kemudian hewan berikutnya Ada Ketun Kucing Ketun Kucing Aywa Berikutnya ada hewan Yang biasanya digunakan untuk kurban Ada Honamun Kambing Honamun Kambing Honamun Kambing Nah selanjutnya Juga hewan yang Biasa digunakan untuk kurban Ada Bakorotun Sapi Bakorotun Sapi Bakoron Sapi Berikutnya ada Dikun Pakai kaf Dikun Ayam jantan Dikun Ayam jantan Berikutnya ada Anjing Bahasa Arabnya Kalbun Pakai kaf Kalbun Anjing Ulang lagi Kalbun Anjing Ingat Pakai kaf ya Berikutnya ada Toyron Burung Toyron Burung Toyron Burung Aywa Ada Rusa Bahasa Arabnya Ghuzalun Ghuzalun Pakai Ghuzalun Rusa Dan ada hewan yang menghasilkan madu Nahlah Nahlatun Lebah Nahlatun Lebah Kita ulang sekali lagi Nahlatun Lebah Kemudian ada Hamamatun Merpati Hamamatun Merpati Ini ingat ya Tidak pakai tesjid Biasa saja Hamamatun Merpati Kemudian ada Khinzirun Babi Khinzirun Babi Khinzirun Babi Aywa Berikutnya ada hewan yang cantik Yang namanya Kupu-kupu Bahasa Arabnya Faroshatun 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 Kubu-kupu Berikutnya Pitrikun Pinguin Pitrikun Pinguin Pitrikun Pinguin Dan yang terakhir Ada Hutun Paus Hutun Paus Hutun Paus Alhamdulillah kita sudah belajar Nama-nama hewan dalam bahasa Arab Semoga bermanfaat